Salah satu cara untuk bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan meta ads, baik itu Facebook ads, Instagram ads, adalah dengan memahami sebetulnya struktur optimasi dengan budget. Tapi sebetulnya, gimana cara kita mengetahuin sebetulnya mana yang lebih kita better buat dipakai, mana yang mungkin akan lebih cocok buat beberapa kasus rentu, dan itulah sebetulnya akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Upgraded.id, tempat Anda bisa belajar digital marketing, digital technology, dan otomatisasi untuk mengembangkan omset bisnis Anda. Dan topik kita sebetulnya hari ini bicara tentang, belajar tentang apa itu CBO dan juga apa itu sebut dengan Abo, yaitu sebetulnya adalah fitur budget optimization yang diberikan oleh meta ads, baik itu Facebook maupun Instagram, sebetulnya untuk bisa, ya boleh dibilang gitu ya, merapikan atau mengoptimalkan iklan kita sendiri sebetulnya. Dan kalau kita bicara tentang baik itu Abo maupun CBO, sebetulnya mungkin buat Anda yang asing dengan fitur ini, sebetulnya kita perlu lihat gitu ya, sebenarnya adalah struktur budgeting saja yang kita bisa pakai gitu ya, untuk mengoptimalkan ya tergantung strategi atau style kita dalam beriklan sebetulnya di meta ads. Jadi kalau di sini, kalau Anda perhatikan sebetulnya, ada ad set budget, ada juga gitu ya, ada yang disebut dengan ad set budget, ada yang disebut dengan campaign budget, basically itu adalah level di mana kita menyetting yang namanya budget itu sendiri, baik itu di CBO, jadi ini campaign budget itu adalah CBO gitu ya, yaitu budgetnya akan dilempar atau kita masukkan di level campaign. Sedangkan kalau yang Abo atau ad set budget optimization, jadi itulah singkatan gitu ya, ini masuk budgetnya Anda di level ad set, ya. Di case ini kalau kita perhatikan sama-sama dengan budget 30 USD, di mana kalau di ad set budget, Anda masukkannya adalah kalau misalnya Anda pakai 3 ad set, ya maka adalah 3 ad set, masing-masing ada 10 USD, 10 USD, 10 USD gitu ya. Kemudian kalau di CBO, maka 30 itu dimasukkan di level campaign. Dan ya mana yang lebih bagus, ya jawabannya tergantung dari performance-nya. Kalau di sini kita perhatikan gitu ya, beda dari ad set budget dengan campaign budget, itu sebetulnya ada pada level optimasi konversi sebetulnya. Jadi kalau Anda perhatikan di level conversion, pengalokasian budget sebetulnya akan tergantung dari scope level budgeting itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat di ad set budget, di case ini katakannya di ad set 1 dengan budget limitasinya 10 USD dan konversi yang terjadi cuma 1 misalnya, di sini cuma 1, ya maka kita akan pakai 10 USD itu untuk 1 konversi saja gitu ya. Di case ini bisa jadi ada 2 konversi, ya maka akan juga teratribusi pokoknya 2 konversi itu ya 5 USD masing-masing gitu ya. Di sini juga sama. Artinya, berapapun banyak misalnya gitu ya, konversi yang terjadi pada masing-masing ad set tadi, sebetulnya ya sepenuhnya akan teratribusi masing-masing ya 10 USD di level yang namanya ad set budget. Tetapi, kalau di level campaign budget sebetulnya, kita akan melihat bahwa konversi itu kalau menurut mereka adalah oh ternyata ad set 3 ini bagus nih ternyata gitu ya, karena konversi ini paling murah, maka si mesin atau algoritma dari si meta ini akan mengalokasikan lebih banyak budget ke ad set nomor 3. Kenapa? Karena ini yang paling banyak menghasilkan konversi, artinya paling murah. simple lagi gitu. Sehingga dia mengalokasikan dari 30 USD, dia akan mengalokasikan 20 USD. Di ad set yang kedua gitu ya, dia hanya mengalokasikan ya cuman 7 USD. Dan ad set 1 gitu ya, karena mungkin entah si PM-nya mahal, entah mungkin konten lot-nya yang nggak terlalu banyak, artinya nggak banyak orang yang buka, ya itu yang buat kenapa si PM-nya bisa mahal gitu ya. ya maka dia alokasikan budgetnya akan sedikit gitu ya. Jadi, pengalokasian budget ini akan sepenuhnya tergantung dari si mesin itu sendiri mempelajarin hal-hal seperti ini. Nah, terkait dengan hal ini kemudian, mana yang better buat kita pakai dalam case kedua ini gitu ya. Basically, yang saya mau share kepada Anda sebenarnya di bagian sini ya. Jadi, kalau kita perhatikan, hal yang paling pertama biasanya akan saya saranin untuk memulai dari meta ads adalah memahami ya produk market fit dulu. Kira-kira Anda perlu paham di mana ya produk Anda tuh bisa menjawab atau men-solve problem dari si audience. Jadi, produk apa sih yang bisa menyelesaikan fitur apa mungkin gitu, atau benefit apa yang mungkin bisa Anda munculkan dalam iklan. Kemudian itu yang kemudian kita akan munculkan dalam iklan. Jadi, hal-hal basic yang mungkin Anda mungkin sudah pahami ya. Entah dari kontennya, dari angle-nya, dan lain-lain. Jadi, saya nggak bahas ya part itu. Jadi, ini di dalam level PNF ya. Nah, dari ini baru kita akan bicara tentang yang strategi tadi gitu ya. Alokasinya kayak gimana. Basically, tidak yang salah, tidak yang benar dari strategi CBO atau asset budget ini sebetulnya. Tergantung ya style mana yang Anda suka sebetulnya. Jadi, kalau CBO biasanya adalah kondisi pada saat Anda tidak ada preferensi khusus mengenai target audience mana yang harus lihat sebetulnya. Artinya, yang penting buat di CBO adalah ya kita pengen mendapatkan ya konversi semurah-murahnya, semaksimal-maksimalnya. Gitu ya, artinya ya kita menyerahkan sepenuhnya alokasi budget itu dari si algoritma si meta itu sendiri. Jadi, kita nggak ada preferensi sekali lagi gitu ya. Sedangkan asset budget itu biasanya adalah kondisi saat kita ingin spesifik menyasar audience tertentu. Jadi, kalau memang kita merasa bahwa kita yakin banget nih bahwa audience kita itu pengen di area yang spesifik banget. Boleh nggak? Jawabannya boleh sebetulnya. Artinya, ya sekali lagi preferensi gitu ya. Nah, hal yang mungkin juga Anda butuhkan adalah sebetulnya bayangannya gitu ya. Bayangan apa? Ya, di sini saya akan kasih lihat pada Anda satu case gitu ya. Jadi, satu studi. Di mana di sini saya akan kasih lihat pada Anda ini adalah campaign yang berjalan dan sudah ada data ya. Kalau Anda perhatikan ada amount spend sekitar 1 jutaan, teman-teman. Dan di case ini Anda bisa perhatikan bahwa structure-nya adalah di sini saya biasanya, kalau saya pribadi style-nya adalah senang pakai level CBO dulu di awal banget, teman-teman. Kemudian saya akan pakai horizontal scale dalam bentuk ABO gitu ya. Jadi, itu style-nya saya. Tapi ada beberapa juga yang sukanya justru ABO gitu ya. Kemudian dia akan scale dengan CBO. Ada juga yang model kayak gitu. Tapi, in the end gitu ya, menurut saya balik ke style Anda masing-masing. Tapi, kalau yang fair saya ya, saya biasanya akan starting dari CBO, teman-teman. Let's say di sini CBO, teman-teman bisa perhatikan. Dia sudah atribusi, sudah berjalan ya. Mencapai 89.000 orang. Kemudian dapatin 1.400 klik. Let's say kayak gitu ya. Dengan CTR 1.6. So on so forth, teman-teman. Gitu ya. Kemudian dengan view content dan bla-bla-bla gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa, oh ternyata nih confirm nih, ada, apa namanya, terjadi misalnya purchase let's say kayak gitu, teman-teman. Oke. Misalnya, terjadi hal-hal kayak gini. Nah, maka kita kan pengen masuk dalam fase kedua. Yaitu kita pengen scale iklan ini. Agar lebih baik. Karena kita dapat 11 purchase nih, misalnya di sini ya. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat ketemu hal seperti ini dari CBO, biasanya saya akan membuat campaign berikutnya kan gitu ya. Karena pada beberapa kasus, ya saat kita ingin vertical scaling atau ingin meningkatkan budget iklannya, sebetulnya bisa nggak? Jawabannya bisa, sebetulnya. Tapi nggak selalu akan bisa works. Dan kalau memang nggak bisa works kayak gitu, ya mau nggak mau kita akan perlu scale horizontal atau membuat campaign baru gitu ya. Nah, biasanya saya akan ngecek bahasakan breakdown, teman-teman. dari delivery kemudian di bagian region, misalnya gitu ya. Kalau misalnya saya ubah berdasarkan region, maka di sini muncul ya. Bahwa ini akan ada region tertentu. Dan mungkin di sini saya akan coba delete dulu. Nah, di sini Anda bisa perhatikan bahwa ya. Bahwa... Wait. Turn off ya. Oke. Di sini, Anda bisa lihat gitu ya, bahwa masing-masing dari breakdown itu memunculkan kayak di sini ada Aceh, Bali, dan beberapa hal lain gitu ya. Dan di sini memang nggak kelihatan, sayangnya nggak kelihatan di level mana purchase terjadi, teman-teman. Tapi yang bisa kita jadikan patokan, sebetulnya saya pribadi bisa buat sebagai patokan adalah yang melihat mana sih respon dari CTR. Karena CTR itu kan respon dari si audience gitu ya. Nah, mana CTR-CTR yang levelnya menurut saya bagus gitu ya. Anda bisa perhatikan di sini ada North, Low Sea gitu ya. Di mana dia dapat distribusi sampai... Eh, dapat CTR sampai 3%. Kemudian juga ada juga yang di sini, kalau saya biasanya sukanya perhatikan adalah nih ya. Average di 1.47 itu mengindikasikan bahwa dari semua kotak gitu ya, semua target tadi, ya rata-rata CTR kita misalnya di 1.47. Nah, kalau average ini di atas rata-rata, buat saya itu adalah memvalidasi bahwa oh, kota ini atau daerah ini atau provinsi ini itu layak buat kita lakukan uji coba lagi. Lanjutan eksperimen berikutnya dengan asset budget. Karena kita pengen yang spesifik. Jadi kita pengen iklan kita munculnya cuma di, let's say kayak gini ya. Jakarta, let's say gitu ya. Secara distribusi oke, secara respon juga bagus di angka 2%. Misalnya gitu ya, saat saya punya standar misalnya 2%. Kemudian ada lagi nggak 2% nih misalnya. Nah, ini ada lagi 2%. Maluku 2%, gitu ya. North Sulawesi tadi 2%. Kemudian ada lagi ya, Gorontalo, West Sulawesi, misalnya ini juga bagus. Di atas 2%. Nah, jadi itu akan saya kelompokkan. Kemudian saya akan testing dengan budget sendiri-sendiri. Jadi saya akan buat satu iklan asset, gitu ya. Dengan abu. Dengan target hanya spesifik ke West Sulawesi aja, Gorontalo aja, gitu ya. Kenapa? Karena akhirnya kita bisa secara spesifik mengalokasikan semua budget kita dari asset budget tadi. Itu sepenuhnya misalnya 50 ribu untuk Sulawesi aja, misalnya gitu ya. Yaudah, jadi teralokasi gitu ya. Karena kalau kita perhatikan di level spend, gitu ya. Dari 1 juta, let's say 1,1, ya kan. Yang ke spend ke mana nih? Misalnya kayak Jakarta, gitu ya. Itu cuma seperlimanya aja, teman-teman. Baru 200, nggak-gak seperlimanya. Sekitar 20-30%, gitu ya. 25% lah, simpelnya. 25%, gitu ya. Padahal kita tahu bahwa, oh, dari 25% ini kan banyak nih, lumayan ya, purchase terjadi. Nah, itulah yang kemudian kita lakukan eksperimen. Apakah benar nih, areal ini kalau misalnya kita distribusin budget kita full ke sana, kemudian dia menghasilkan, ya, penjualan lebih banyak, gitu ya. Artinya saat kita beriklan spesifik hanya di tempat itu aja. Atau misalnya kayak tadi ya. Kita punya CTR misalnya hal kayak gini ya, Jogja. Jogja hampir di 2%, mungkin boleh Anda pakai, misalnya. Kalau di standar saya mungkin bisa kepakai, gitu ya. Karena dia baru dapat distribusi cuma 19.000 rupiah, berarti kan jangkauannya nggak banyak nih, gitu ya. Maka, ya, saya akan buat validasi di sini. Oh, ternyata nih market bisa jadi potensial nih untuk dapetin pembeli baru. Maka kita pakai sebagai asset budget. Atau kemudian berikutnya yang di sini ya, Maluku nih. Baru ke spendnya cuma 1.000 rupiah, gitu ya. Nah, ini buat saya belum tervalidasi. Saya mau validasi dengan asset budget. Jadi, sekali lagi, saya akan buat iklan spesifik hanya untuk, ya, spesifik di level itu ya. Jadi, hal seperti itu. Dan untuk buat campaign CBO dan ABO, itu sebetulnya juga easy ya. Saat kita create campaign, dan baik itu di level awareness, sales, traffic, gitu ya. Misalnya saya buat traffic di sini. Kemudian nanti akan ada option di saat kita create. Nah, di sini akan ada option yang namanya advantage campaign budget. Saat kita nyalakan, maka ini adalah namanya CBO. Jadi, campaign budget optimization. Jadi, level budget ada di level campaign. Jadi, di campaign, ya. Maka, muncul sini. Kalau saat kita klik off, dan ini tidak ada budget, maka budgetnya akan ada di level asset. Ya, Anda perhatikan di sini, di sini akan diminta budget. Daily budget, gitu ya. Tapi, saat kita klik di bagian campaign budget, maka di assetnya otomatis tidak ada, gitu ya. Nah, di sini tidak ada budget, gitu ya. Jadi, in the end, cuma settingnya sesimpel seperti itu doang. Tidak ada yang ribet, tidak ada yang kompleks, gitu ya. Jadi, sekali lagi, preferensi, gitu ya. Kira-kira mau pakai, mau yang CBO atau ABO, gitu ya. Atau, misalnya Anda sudah yakin nih bahwa, oh, market aku tuh spesifik banget, gitu ya. Misalnya, cuma sektornya totally cuma areal, gitu ya. Oh, target aku memang spesifik di radius cuma 2-3 kilo dari toko, misalnya gitu. Yaudah, mau nggak mau kan pakai asset budget, gitu ya. Atau, misalnya Anda mau pakai CBO pun nggak visible. Kenapa? Karena marketnya mungkin nggak terlalu bisa luas. Atau, memang radius 3 kilo boleh, tapi Anda tetap pengen pakai interest spesifik. Karena memang produk Anda tuh nggak, nggak, yang sifatnya tuh MMJG, nggak fast moving, gitu ya. Ya, mau nggak mau, Anda bisa pakai asset budget spesifik banget, gitu ya. Jadi, sekali lagi, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Anda mau pakai CBO atau asset budget, gitu ya, atau ABO. Simple katanya dari aku pribadi adalah, sebetulnya, mana yang kemudian lebih Anda prefer, gitu ya. Kalau saya akan punya struktur iklan, bentuk nggak, persis kayak tadi, CBO dulu, kemudian asset budget. Tapi ada juga yang modelnya kebaliknya. Ada juga yang asset budget, tapi banyak jebret, gitu. Kemudian nanti dia kumpulin beberapa yang potensial, kemudian dia CBO-in. Ada juga yang modelnya gitu. Jadi, sekali lagi ya, preferensi. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tergantung dari style masing-masing orang. Nah, kurang lebih, sebabkan bisa dapat sedikit gambaran ya, tentang apa itu CBO, apa itu asset budget, tentang beriklan di Meta Ads. Dan saya juga udah sharing kepada Anda tentang sharing strategi yang saya pribadi pakai, gitu ya. Hopefully, bisa memberikan Anda 1-2 insights, gitu ya, terkait dengan hal ini. Dan kurang lebih itu isi dari video kali ini. Kalau memang Anda punya pertanyaan, Anda punya komentar, saran, feel free buat tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalain loncengnya, biar Anda bisa dapetin video-video terbaru dari kita. Dan kurang lebih, itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain.